Bab 1981 Sangat diakui, 2 Kalau bukan karena mencari tempat yang cocok untuk berlatih di dunia-duniawi, mereka tidak akan membela sekte iblis. Singkatnya, perbedaan antara mereka dan Paul terletak pada satu menggunakan cara yang lembut, dan yang lain menggunakan cara yang keras, ujar Jerry menggelengkan kepala. Daren tersenyum getir dan tidak berkata lagi. Tentu saja, dia juga sadar akan hal ini. Hanya saja, dibandingkan dengan Paul dan Eleni, dia lebih memilih Eleni menetap di wilayah utara. Tiba-tiba, Tuan Yang, apa rencanamu selanjutnya? Tanya Daren. Ekspresi Jerry menjadi sangat serius, kekuatan naga dalam tubuh Charles telah ditekan sekarang, jadi tidak akan ada bahaya untuk sementara waktu, ujar dia melirik Charles. Sekarang aku menjadi musuh publik, terutama bagi para master alam bawah bela diri kuno. Mereka ingin membunuhku. Aku berniat untuk mengunjungi Dewan Tetua Kyushu. Bagus. Mengingat situasimu saat ini, tempat yang paling aman adalah di sana, Angguk Daren. Meskipun aku tidak memiliki kesan yang baik terhadap orang-orang di alam bawah bela diri kuno, Eleni adalah seseorang yang bisa aku toleransi. Membawanya dengan orang lain menetap di wilayah utara juga merupakan kesempatan bagus untuk Sekte Iblis. Yang paling penting, dengan keberadaannya di wilayah utara, dapat mengurangi banyak masalah bagi Sekte Iblis, Angguk Jerry. Setelah mengatakan itu, ayo pergi. Ujar dia menetap Charles. Melihat kedua orang itu pergi dengan mobil mereka, Daren tidak bisa menahan perasaan emosionalnya. Dia ingat ketika Jerry pertama kali datang ke wilayah utara, dia hanya memiliki kekuatan alam Transcendent. Sekarang, dia memiliki kekuatan untuk mengalahkan Master Alam Surgawa kelas 2 tahap awal. Yang terpenting adalah dia hanya berada di Alam Surgawa kelas 1 tahap awal. Seberapa kuat dia akan menjadi ketika pencapaiannya dalam bela diri mencapai alam Surgawa kelas 2. Tiba-tiba, Daren menjadi sangat berharap tentang masa depan Jerry. Di sisi lain, setelah Eleni pergi dengan Camaro dan lainnya, dia segera mengumpulkan tenaga kerja untuk bersiap-siap menetap di wilayah utara. Kak Eleni, Jerry ini terlalu sombong. Dia pikir dirinya tak terkalahkan hanya dengan mengalahkan Master Alam Surgawa kelas 2 tahap awal. Ya, di alam bawah bela diri kuno, ada banyak Master yang bisa mengalahkan Alam Surgawa kelas 2 tahap awal, ujar sakis maupun kesal. Namun, di alam bawah bela diri kuno, tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan Master Alam Surgawa kelas 2 tahap awal dengan kekuatan di Alam Surgawa kelas 1 tahap awal, ujar Camaro. Eleni menganggup, Jerry ini tidak sederhana sama sekali. Meskipun dia bisa meledakan kekuatan begitu kuat, Mungkin ada hubungannya dengan fakta bahwa Dewa Iblis berdiam di tubuhnya, tapi kekuatannya tidak bisa disangkal, ujar dia menatap mereka. Kamu harus tahu yang bisa menahan Dewa Iblis pasti memiliki tubuh fisik yang sangat kuat di Alam Surgawa kelas 3. Selain itu, dengan pengamatan Dewa Iblis, mungkinkah ia akan mencari perlindungan di tempat sampah? Jerry jauh lebih kuat dari yang kita ketahui. Kelak, kita perlu mencari cara untuk berhubungan dengannya. Bakat bela diri teratas seperti itu, bahkan jika mereka pergi ke Alam Tengah, pasti akan menjadi bakat bela diri teratas. Setelah mendengar ucapan Eleni, semua orang menganggup dengan serius, Tenang, Kak Eleni, kita hanya meluapkan perasaan kita di depanmu, tetapi sejujurnya kami menyetujui kekuatannya. Bersambung Bab 1982 Konspirasi Saat itu, sebuah mobil berlalu cepat meninggalkan wilayah utara. Ekspresi Paul terlihat muram sambil menggertakkan giginya. Kemarahan di dalam dirinya tampak siap meledak. Kak, jangan terlalu sedih. Pria itu berani begitu sombong karena mengandalkan kekuatan Dewa Iblis. Jika bukan karena jiwa Dewa Iblis di dalamnya, dia tidak lebih dari semut, ujar Barbara memandang Paul dengan cemas. Diam, Paul menyela dengan marah sambil menggertak giginya. Kau pikir dia mengalahkanku begitu mudah hanya karena dia bisa menggunakan kekuatan jiwa Dewa Iblis? Memangnya tidak begitu, tanya Barbara terkejut. Ekspresi Paul berubah garang, dia mengalahkanku dengan kekuatannya sendiri. Jika dia benar-benar bisa menggunakan kekuatan Dewa Iblis, kita sudah mati di Sekte Iblis. Meski Dewa Iblis sekarang hanya sebuah jiwa, dia masih bisa menggunakan tubuh Jerry untuk melepaskan kekuatan yang sebanding dengan Master Alam Surgawa kelas 3 puncak. Jika Jerry bisa bertarung dengan kekuatan Dewa Iblis, akankah dia membiarkan kita begitu saja? Barbara akhirnya mengerti, jadi, apakah kita akan membiarkannya seperti ini? Ujar dianggan. Membiarkannya pergi. Bagaimana mungkin aku membiarkan penghinaan hari ini? Aku tidak akan membiarkannya begitu saja, Cibir Paul. Kak, bukankah pria itu menanamkan segel Iblis di dalam pikiranmu? Jika kita balas dendam, itu pasti akan memicu segel Iblis, Ujar Barbara gelisah. Jika mereka mati, segel Iblis itu akan hilang. Kau pikir aku bodoh? Ingin pergi membunuh mereka sendiri? Ujar Paul ketus. Barbara bingung, Kak, kamu punya cara untuk menghadapi mereka. Aku curiga, entah jiwa Dewa Iblis sudah meninggalkan tubuh Jerry, atau, karena beberapa alasan, jiwa Dewa Iblis tertidur di dalam, Ujar Paul. Saat dia mengucapkan ini, Kak, benarkah itu? Ujar Barbara terkejut. Seperti yang kukatakan sebelumnya, jika dia bisa dengan bebas menggunakan kekuatan jiwa Dewa Iblis dalam pertempuran, dia tidak akan membiarkan kita pergi. Lanjut Paul. Karena dia membiarkan kita, itu berarti dia juga takut dengan keluarga Baker dan tidak berani membunuh kita. Setelah mendengar penjelasan Paul, mata Barbara bersinar, apakah itu berarti anak itu hanya menggertak? Dia sebenarnya tidak memiliki dukungan yang kuat. teriak dia gembira. Ada rumor yang mengatakan bahwa jiwa Dewa Iblis berbicara melalui tubuh Jerry. Selama mereka adalah master alam surgawa kelas 2 puncak, mereka bisa menyerang Jerry. Hanya master alam surgawa kelas 2 puncak yang tidak boleh ikut campur, Angguk Paul. Pernyataan ini seolah ingin menggunakan master alam bawah untuk melatih Jerry. Sekarang tampaknya tidak demikian. Sebaliknya, jiwa Dewa Iblis tertidur, atau sudah meninggalkan tubuh Jerry, sehingga menggunakan metode ini untuk mengintimidasi master alam bawah Bella diri kuno. Selama kita merilis berita ini secara diam-diam, tanpa master keluarga Baker, pasti akan ada master yang akan menyerang Jerry. Pada saat itu, apakah kamu pikir dia dan sahabat baiknya bisa bertahan hidup? Selama si brengsek yang menanamkan segel iblis di tubuhku itu mati, segel iblis di tubuhku juga akan menghilang. Bersambung.